. Warga yang mengungsi akibat erupsi gunung lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT terpaksa harus tidur beralaskan kardus dan penerangan seadanya dari kaleng bekas yang diisi minyak tanah, Senin 4 November 2024 malam. Seperti yang dialami warga Kabupaten Flores Timur yang memilih mengungsi di rumah penduduk di Desa Keringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Mereka terpaksa harus tidur beralaskan kardus dan penerang seadanya dari lampu pelita. Para pengungsi yang terdiri dari anak-anak, lansia dan ibu hamil ini memilih mengungsi sejak Minggu 3 November 2024 ini hari. Warga mengharapkan bantuan pemerintah berupa, makanan, alas tidur, masker dan obat-obatan. Untuk diketahui, Pemkap Flores Timur sudah mengevakuasi warga untuk diungsikan ke Kecamatan Tutehena Kabupaten Flores Timur, sedangkan warga lainnya mengungsi ke Kabupaten Sika. Hingga saat ini, pos pengamatan Gunung Lewotobi Laki-Laki masih menetapkan status level 4 awas Gunung Lewotobi Laki-Laki. Data dari BPBD Flores Timur, 10 orang meninggal dunia, ribuan rumah warga rusak sedangkan korban luka-luka masih dalam pendataan BPBD setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!